Hari ini hari yang bersejarah untuk Universitas Erlangga. Kenapa? Selama ini sivitas akademika dijadikan kata dalam tempurung. Taukah saudara? Hingar-bingar demokrasi, hingar-bingar keadaan di luar kampus, tidak ada sesuatu pun aktivitas sivitas akademika yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita dijadikan kata di dalam tempurung. Hari ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan. Apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat. Jangan jadi munafik. Karena takut jabatannya tidak naik. Angka kreditnya tidak dapat. Lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap. Pak Puruhito harus tegas. Tidak bisa lagi kita main sendiko dawoh. Tidak, bukan jamannya sekarang. Kita akademisi. Yang kedua, saudara-saudara. Saya tanya kepada saudara. Apakah Probus melakukan tindakan asusila? Tidak. Apakah Probus melanggar hukum? Tidak. Apakah Probus teroris? Tidak. Apakah Probus melakukan korupsi? Tidak. Cukup buat kita. Tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Probus. Kita akan bergerak mulai sekarang. Semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian semua staf fakultas kedokteran. Saya usulkan untuk mengogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju. Sampai Probus dikembalikan kepada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.